Anak kecil mudah meniru perilaku yang dilakukan oleh orang-orang dewasa Terutama perilaku orang tua Maka ketika orang tua memberikan contoh yang baik Maka anak-anak akan menjadi orang baik Begitupun sebaliknya Ketika orang tua memberikan contoh perilaku yang tidak baik Maka dengan mudah anak itu akan menjadi anak yang tidak baik Maka karena itu Orang tua harus memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya Memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik dan sempurna Memberikan contoh bagaimana mempunyai ahlak yang mulia Memberikan contoh bagaimana sikap lemah lembut dan sikap santun kepada orang lain Dan memberikan contoh bagaimana dia bekerja keras Kerja tuntas dan kerja jantas